Inilah kondisi jalan yang dipenuhi lumpur akibat longsor yang terjadi di kecamatan Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat yang menghubungkan Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu. Longsor ini mengakibatkan ruas jalan lintas Sumatera tersebut tertutupi material longsor, yaitu air dan lumpur. Pengendara yang melintas harus ekstra waspada, mengingat kondisi jalan yang masih tertutup lumpur hingga membuat jalan tersebut menjadi legend. Longsor ini terjadi di 4 titik, selain mengakibatkan ruas jalan tertutup lumpur, longsor juga menyebabkan 4 yang listrik tumbang dan menyebabkan area listrik menjadi terganggu. Manajer unit pelayanan PLN Ahmad mengatakan, pihaknya kini masih berupaya melakukan perbaikan terhadap aliran listrik, termasuk dengan mengganti tiang listrik yang patah akibat diterjang longsor. Untuk mobil tren dari Lahat sudah muncul, kemungkinan sebentar lagi sudah sampai. Untuk lokasi nanang tiang sudah kita terjapkan, ada 2 lokasi, 2 lubang. Jadi tinggal mobil ter datang, tinggal kita eksekusi untuk perbaikan. Rokal tiang robo sampai saat ini ada 4 di 2 lokasi. Lokasi pertama di sini, lokasi kedua di Pulau Timun. Insya Allah kita usahakan ini kita tinggal nunggu mobil tren untuk penampian biar kecepatan, karena ini tiang beton ya, bukan tiang besi. Jadi itu mobil, kita mendari lahat, sudah di jalan.